Kapolda Lampung Irjen Pol Ahmad Uyagus melalui Kabit Humas Polda Lampung Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad Himbau Masyarakat tertib saat perayaan Natal dan Tahun Baru 2023. Pandra menekankan kepada masyarakat agar selalu menjaga ketertiban saat pergantian tahun 2022 ke 2023 untuk menghargai masyarakat yang sedang melaksanakan ibadah Natal. Kita beberapa hari mendatang akan menghadapi untuk pergantian tahun tentu warga masyarakat tentunya juga masih ada yang beribadat ya terutama masyarakat yang beragama nasarani atau kristiani saat ini masih juga masih ada misa yang akan dilakukan mungkin tanggal 31 malam. Dan juga kepada warga masyarakat kami himbau juga untuk dapat menjaga ketertiban ya di dalam pergantian-pergantian tahun baru dari menghadapi pergantian 2022 ke 2023 tentu harapan kami ya penekanan dari Bapak Kapolda Lampung Inspektur Jenderal Polisi Dr. Ahmad Uyagus ESIKM MSI juga beliau menekankan agar masyarakat yang ada di wilayah hukum Polda Lampung dan Polis Jajaran atau di wilayah Provinsi Lampung dimanapun berada ya agar tetap menjaga ketertiban. Ya dalam hal ini jangan sampai lagi ada namanya membawa hirikiran motor dan sebagainya tolong dijaga ketertiban mungkin kita sudah bisa memahami bagaimana kita memaknai pergantian tahun ini. Dan juga kami himbau kepada warga masyarakat tentu sesuai dengan apa yang menjadi arahan dari BMKG ya terutama untuk perjalanan-perjalanan yang akan melakukan di wilayah wisata tentu perhatikan betul terhadap himbauan-himbauan yang dilakukan oleh petugas di Lampung. Selain itu, pihaknya juga menghimbau masyarakat yang hendak melakukan liburan ke tempat-tempat wisata agar mengikuti arahan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG untuk mengetahui kondisi terkini cuaca di Lampung. Ilham Diskursus Network melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.